Mulai ribut-ribut soal PKI, digoreng terus padahal gerakan kilafah mulai disuarakan Ditulis oleh Sardi di seward.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Jujur saya pribadi sangat jijik dengan mereka yang terus merasa Entah sengaja atau pura-pura bodoh, tapi mau provokasi atau dihipnotis sehingga jadi bodoh PKI itu sudah bangkit dan nyata adanya Bertahun-tahun isu ini terus digoreng jika waktunya tiba Tahun ini agak lebih cepat karena soal ulta PKI yang saya sendiri saja baru tahu tanggalnya Saya sudah melihat beberapa politisi yang mencuitkan soal PKI Intinya begini, mereka ini secara tidak langsung atau tendensius ingin menciptakan sebuah narasi kalau PKI sedang menyusup di tengah-tengah masyarakat dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali Familiar dengan narasi ini? Beberapa tahun lalu juga begitu kan? Bakal bangkit tapi sampai sekarang batang hidungnya tidak kelihatan Bahkan arwahnya saja tidak terasa Dimana simpatisan PKI dan komunitasnya kalau memang ada Zaman sekarang tak mungkin bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun Memangnya intelijen Indonesia anak kemarin sore Amatiran yang tak bisa mencium keberadaan mereka Masa PKI dari dulu sampai sekarang terus dibilang bangkit-bangkit saja Mana pergerakan mereka? Mana anggota mereka? Sampai detik ini tidak ada berita soal penanggapan orang yang menjadi anggota PKI Yang ada malah simpatisan dan penggila khilafah Dan lucunya lagi, entah benar atau tidak Ada sekelompok orang yang demo sambil bakar bendera komunis Nah, bendera itu didapat dari mana? Rasanya kok kayak bendera bikin sendiri, dibawa sendiri, dibakar sendiri, ribut sendiri, heboh sendiri dan akhirnya gila sendiri Sampai sekarang pun mereka yang teriak soal PKI tidak bisa membuktikan keberadaannya Lebih nyata kalau mereka ini cuma ingin membuat gaduh dengan narasi bodoh untuk membodohi yang bodoh Menurut pemikiran saya, mereka ini ingin mengaitkannya dengan Cina Tahu sendiri deh kalau agama dan aseng adalah komunitas politik yang sangat laris dijual di negara ini Isu apapun dikemas dengan agama pasti akan dibeli banyak orang Isu apapun kalau ada kaitannya dengan aseng, pasti bikin banyak orang kebakaran jenggot Banyak kok orang kaitkan komunis dengan Cina Sentimen politik yang sengaja diembuskan dari dulu Cina yang identik dengan partai komunis saja, ekonominya sudah dari dulu mengarah ke kapitalis Kalau murni ajaran komunis, Cina tak akan maju seperti sekarang Bisa bikin mobil sendiri, kereta api, dan baletran sendiri Bisa menjadi pusat manufaktur dunia sehingga banyak barang selalu made in China Indonesia saja entah sudah ketinggalan berapa puluh tahun Padahal Indonesia adalah kakak yang duluan merdeka dari Cina Coba renungkan, siapa saja yang konsisten ungkit soal PKI Keluarga yang itu, kelompok barisan sakit hati, dan juga penjual kafling surga abal-abal Di sisi lain, paham kilafah dan para salesmen yang haus banget itu lebih berbahaya saat ini Nyata dan jelas-jelas ada di depan mata kita Kemenko Palhuka mengatakan masih ada kelompok yang menyuarakan kilafah, radikalisme, dan teror di tengah pandemi corona Mereka saat ini berkonsolidasi dan menyiapkan amalia-amalia di tengah pandemi ini Kata Deputi 4 Bidang Pertahanan Negara Mayor Jenderal Rudianto Saat diskusi publik virtual bertema menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah COVID-19 Yang digelar majelis nasional kami di Jakarta, Rabu 20 Mei 2020 Nah, ini paham yang jelas-jelas ada sejak bertahun-tahun lalu Jelas dan sangat merusahkan, bahkan makin parah dari tahun ke tahun Penggila kilafah ini banyak, kadrun dan kampret banyak Nah masalahnya, kenapa paham ini yang ingin mengubah ideologi Pancasila tidak mereka ributkan Mereka ribut soal PKI yang sampai saat ini tak jelas Tapi diam soal penggila kilafah yang jelas-jelas ingin membuat kekacauan di negara ini Apakah mereka buta? Tidak Apakah mereka bodoh? Tidak mungkin Rasanya isu PKI ini akan terus digoreng tiap tahun Dan di sisi lain kilafah ini pelan-pelan makin dikuatkan dari tahun ke tahun Apakah ini saling terkait? Menjadikan PKI yang notabene tidak ada sebagai kambing hitam Dan sekaligus diam-diam menawarkan kilafah sebagai solusi dari segala solusi Atau the king of all solutions menurut para kadrun Who knows? Bagaimana menurut Anda? Silahkan ya untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share Samara pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Serta Samara mewakili seluruh tim redaksi TV Jurnal Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Minal aizin walfaizin mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa